Pelaku pelecehan seksual terhadap keponakannya sendiri ditangkap Ditkrimsus Polda, Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan pelaku diketahui memiliki lebih dari 2.000 video asusila menyimpang. Pemuda berinisial IV ditangkap anggota Subdit V, Siber Direkturat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan, di kediamannya di daerah Kabupaten Pali. IV diamankan karena melakukan 8 kali pelecehan seksual terhadap AFM, bocah laki-laki 8 tahun, yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Aksi bijak pelaku dilakukan sejak 2021 hingga 2023 tahun lalu. Kasus ini terungkap oleh Lembaga Pendidungan Anak Amerika Serikat atau National Center for Missing and Exploited Children yang menemukan foto dan video asusila pelaku di aplikasi pesantai reglam. Pesan tersebut kemudian diteruskan ke bares krimpori hingga akhirnya pelaku ditangkap polisi. Setelah diamankan, polisi menemukan sedikitnya 2.000 koleksi video porno terhadap anak yang disimpan pelaku di ruang penyimpanan digital milik pelaku. Modus operaminya ini, pelaku ini membuat foto dan video sebanyak 8 kali yang dilakukan terhadap keponakannya sendiri. 8 kali ini dilakukan mulai dari tahun 2021 sampai 2023. Dan kemudian hasil dari video tersebut dia share, dia bagikan ke dalam grup telegram. Kemudian, grup telegram itu sendiri pun ada peranggotakan baik dari jalan-dua peti. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit ponsel yang digunakan pelaku untuk merekam. IV dijelat dengan Undang-Undang ITE tentang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang